Intro Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Joy Saat ini aku lagi ada di The Real Karimedan Yaitu UMKM yang menjual berbagai macam jenis dari camilan Yuk ikuti keseruan aku selama ada disini Tribuners, pastikan perut kalian dalam keadaan kenyang Kalau gak mau ngiler lihat episode kali ini Daryl Karimedan adalah usaha kembali Kuliner yang menawarkan berbagai camilan khas makanan oriental Gak perlu merogoh kocek yang banyak Karena mulai dari 25.000 rupiah Kalian sudah bisa menikmati makanan yang ada disini Wah lumar Tribuners Kita makan ya Daryl Karimedan memiliki 24 menu camilan Yang bisa dinikmati secara langsung Ataupun dikemas dalam bentuk frozen Nah menu best seller disini adalah Gohyong dan Karipaf yang menjadi menu andalan mereka Baik Tribuners, hari ini aku udah bersama dengan Pak Sutri Dari pemilik The Real Karimedan Ada Kak Caca dan juga Bang Bimo Halo Tribuners Halo, 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 Halo Gemes sekali ya Tribuners, Pak Sutri Karena Kak Caca ini harus ada Bang Bimo di sampingnya Biar gak drogi Oke, Kak boleh diceritakan Bagaimana asal-muasal Kakak mendirikan dari The Real Karimedan Yang pertama karena hobi Yang kedua aku ingin mengenalkan cita rasa makanan oriental Ke semua orang Udah berapa lama, Kak, berdirinya? Alhamdulillah sudah bertahan sampai 7 tahun ya Udah mau jalan ke-8 sih kayaknya Nah apa nih yang akhirnya membuat Kakak mantap Untuk menggeluti usaha ini? Karena aku dari awal terinspirasi dengan makanan pastel yang ada di Singapura Namanya Old Chunky Old Chunky Oke, nah apa aja nih tantangan yang Kakak alami Selama mendirikan dari The Real Karimedan Mungkin dibantu Bang Bimo juga boleh? Oke, tantangannya yang paling pertama itu Kalau di kita kendalanya itu di ini ya Apa namanya di pemasaran gitu ya Karena di awal-awal itu konteksnya kan kita kan jualan online tuh Dan apa ya kalau online kan kita harus banyak memperhatikan banyak aspek ya Kayak misalnya Instagram ads Terus juga apa ya kayak Facebook ads juga gitu Jadi mungkin tantangan yang paling krusial sih itu Nah kemudian juga kadang kita kebingungan juga nih Untuk nentuin harga gitu Karena kita pengen nge-deliver produk yang berkualitas Makanan yang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong juga Ya mungkin sedikit banyak itu sih tantangan yang kami alami Kalau mengenai pemasaran Bang ada permasalahan nggak? Atau tantangannya? Oke, ya kalau permasalahan tadi yang kayak gue bilang Itu tadi ya masalahnya di online gitu Cuman belakangan ya kita harus berdamai dengan keadaan ya Namanya juga ini dunia online Jadi ya kami nanti sesekali coba pakai jasa vendor gitu ya Nanti kita bayar ke mereka Nanti mereka bakal aktifkan gitu Untuk adsnya gitu sih mbak Nah ini Joy lihat ya Saufok Ada bacaan Grab Express Udah berapa lama nih menjadi partner dari Grab Express? Kurang lebih sekitar 5 tahun sih mbak Nah tau Grab Express ini dari mana? Kebetulan karena sebelumnya pakai Grab Mungkin pihak Grab ngelihat gitu ya Trafiknya kita Dan pihak Grab lah yang menghubungi istri pada saat itu Nah apa keuntungannya setelah bapak dan Eh kakak dan abang lah ya Bapak tua kali ya kakak dan abang menggunakan Grab Express? Ya kalau sebelumnya itu biasanya kami pakai jasa kurir gitu ya Terus juga kalaupun pakai Grab mungkin ya Kesulitannya mungkin driver Grab itu nanti kadang-kadang Dramanya ada beberapa ya cari alamat lah beginilah Nah kalau misalnya kita pakai Grab Express itu ya Ketika ada pesanan driver Grabnya datang Itu udah langsung mudah aja dapet tuh bahwasannya Oh kita patennya Grab Express gitu sih Nah abang dengan sebenarnya kan alamat kita ini kan gak di pinggir jalan ya Ada gak sih kesusahan sama memberikan pesanan kepada customer? Sejauh ini gak ada ya Sejauh ini aman karena mungkin dari pihak Grab udah banyak ngefasilitasi dengan beberapa benefit yang tadi gue bilang Kayak nasi ini jadi Jadi kayak macam ningkatin eksposurnya kita Dan karena udah terdaftar tuh jadi lebih gampang aja sih mbak Nah apakah untuk pemesanan dari Daryl Karimedan ini hanya take away atau bisa dine in? Untuk saat ini sih mbak kita baru available nya take away gitu Kedepannya gak menurut kemungkinan nanti ya kita bakal bikin juga untuk dine in Nah satu hari bisa dapat omset berapa nih kita bang? Atau per bulan deh kurang lebih Kalau lagi rame-ramenya tuh omsetnya bisa 3 juta ya kak per hari Nah yang paling best seller nih di menu Daryl Karimedan apa? Bisa cobain yang si Gohyong Si Gohyong Meskipun banyak yang jual Gohyong ya di luar sana Tapi aku berani pastikan Gohyong kita ini sangat berbeda Boleh kakak coba Yuk kita makan Yuk kita coba dulu ini ada Ayo silahkan Nah ini cukonya kak Biar mungkin kalian disana gak terlalu kelihatan Disini ada pisang coklat ya Pisang coklat kecuk Baru ada curry puff dan juga Gohyong Nah yang aku dengar informasinya sampai 24 menu ya kak? Iya bener kak ada 24 menu 24 menu Ini hanya untuk makanan manis Eh makanan manis ada lagi selain itu? Ada Ada apa itu kak? Makanan manis kayak es Kadang kami buat es buko pandan Es hago mango Mango Kemudian ada donat coklat Yaudah itu aja Coba ya kita makan ya tribunas Apakah ini seenek itu ya? Sesuai kata kak Caca Ini makannya separoh atau langsung hard? Separoh aja Biar bisa dinikmati Dia enaknya dituang gitu kak Gimana gimana? Enak loh? Iya Enak loh dibunas Jadi mungkin kalian yang belum bisa Makan Gohyong ini Aku deskripsiin Dagingnya itu full banget Full ya kak Ini dari apa kak? Dari ayam Sama? Udang ya? Sama bakso Bakso sapi Tapi rasanya kayak ada udang gitu ya Iya kan? Pake bumbu cinta Ini mulai dari harga berapa kak? Kalau untuk si Gohyong Satu porsi Rp30.000 Karipap macam-macam ya Dimulai dari harga Rp25.000 Sampai Rp50.000 Dari Rp25.000 sampai Rp50.000 Kalau yang paling murah kak? Yang paling murah Ya si Karipap Harganya Rp25.000 Isi Rp5.000 Full daging ayam Full kentang Serta bumbu karinya Wow Keren banget nih Ada cheese puff juga Yang keju Ada yang isian daging Black pepper Oke Apa nih harapan kakak Mengenai Daryl Karimedan Untuk kedepannya? Pengennya Tetap berkarir Iya gak sih? Tetap berkarir terus Pengen mengembangkan usaha Yang aku jalani sekarang Pengen mengenalkan Ke seluruh masyarakat Bahwasannya Ada makanan oriental disini Sampai gak bisa berkata-kata Tribunus Gak bohong Tapi ini goyong Yang paling enak Yang pernah aku makan Di kota Medan Kalian langsung aja Datang ke Daryl Karimedan Hmm Daryl Karimedan Tidak Gagal Gagal Sampai 3 Sampai